Halo gimana kabarnya mudahan selalu sehat Oke langsung saja kita lanjutkan alur ceritanya dicerita sebelumnya yang dimana dikarenakan teknik perubahan yang bilang sangat hebat Semua pejabat kerajaan pun tidak bisa mengenali kalau sebenarnya yang bilang sedang menyamar menjadi kinan Yang bilang yang menyamar menjadi kinan pun memberi tahu semua orang kalau kejadian ini hanya peringatan dikarenakan empat kekuatan besar berani memburunya maka pada hari ini dia menghabisi pangeran kedua jika mereka semua masih memburunya maka dia akan berbuat lebih kejam Penguasa kerajaan kuno Burninghaven pun langsung menyuruh bawahnya untuk menangkap Giangbilan yang menyamar menjadi kinan dengan hidup-hidup Giangbilan yang menyamar menjadi kinan pun langsung mengeluarkan teknik formasinya yang bernama Leaf Burning untuk kabur dari tempat itu Pemimpin kerajaan kuno Burninghaven pun menggunakan kekuatan berbentuk telapak tangannya untuk menangkap Giangbilan namun terlambat Giangbilan sudah kabur menggunakan ruang teleportasinya Pemimpin kerajaan kuno itu pun menyuruh anak buahnya mengejar pembunuh pangeran kedua dikarenakan pasti pembunuh itu belum jauh dari tempat ini Bahkan pemimpin kerajaan kuno itu juga meminta ketiga kem untuk mencari dan menangkapnya hidup-hidup pangeran ketiga pun tidak menyaka kalau kinan berani muncul di tempat ini bahkan sampai mengacau dan membunuh pangeran kedua pangeran ketiga pun mengajak Duan Singh pergi dari tempat ini dikarenakan kompetisi sudah berakhir namun Duan Singh meminta izin kepada pangeran ketiga untuk memberikan kikunok kepada pohon Dragon Abyss pohon Dragon Abyss pun sangat senang saat mendengar itu dia akan mengingat kebaikan dari Duan Singh ini seumur hidupnya cerita berpindah di tempat Giangbilan yang memotong rambutnya dia melakukan semua ini untuk merubah penampilannya dia yang sekarang sudah berbeda dengan Giangbilan yang sebelumnya dan sekarang dia juga sudah menembus semua dosanya dengan membalas Budi dan membantu kinan cerita berpindah di tempat kinan terlihat kinan sedang berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya di ruangan kultivasi poni scam kinan beranggapan dengan kekuatannya yang sekarang dia masih kalah jauh dan tidak bisa menandingi roh White Tiger dan komandan batalion di Fengyun kinan pun langsung mengambil sebuah kantung yang berisi batu Yuan Stone yang berfungsi sama dengan batu primary stone terlihat di kantung itu ada sebanyak 5,8 juta batu Yuan Stone kinan disini ingin mengkonsumsi batu Yuan itu untuk membuat ki kuno dan membangkitkan bloodwing ponis dengan membangkitkan bloodwing ponis dia akan meminta perlindungan sementara dari ancaman di Fengyun dan roh White Tiger kinan pun langsung menemui komandan batalion Zhao ternyata disini komandan Zhao juga ingin memberitahu sebuah informasi kepada kinan komandan Zhao memberitahu kinan kalau 10 hari lagi akan diadakan upacara surga pangeran ketiga akan dinobatkan sebagai putra mahkota komandan takut kalau roh White Tiger dan di Fengyun memiliki rencana busuk kinan pun langsung memberitahu komandan batalion jauh kalau hari ini dia akan membangkitkan bloodling ponis sepenuhnya komandan jauh pun sangat terkejut dia merasa ragu namun saat melihat ekspresi kinan dia pun percaya kinan juga menjelaskan kalau dia sudah selesai melahap semua batu Yuan Stone yang diberikan oleh komandan jauh kinan yakin 90% pasti akan berhasil saat pembangkitan ternyata jiwa bela diri kinan sekarang juga sudah meningkat menjadi peringkat di tingkat delapan proses pembangkitan bloodwing ponis pun dimulai terlihat kinan sedang menyalurkan kikuno ke tubuh komandan jauh namun kelihatannya 3000 kikuno masih belum cukup kinan pun langsung menambah kikuno menjadi 7000 kikuno dan langsung menyalurkan ke tubuh komandan jauh terlihat aura mereka juga sudah berubah menjadi kemerahan setelah proses itu selesai tiba-tiba sebuah aura yang berbentuk burung keluar dari tubuh komandan batalion jauh yang membuat komandan batalion jauh sangat senang tak berserang lama wujud bloodwing ponis sepenuhnya bisa terlihat dengan aura yang sangat besar dan membuat ruangan itu menjadi penuh dengan aura yang sangat kuat dengan wajah bahagia dan berlinang air mata komandan batalion jauh pun langsung menyapa ponis itu dengan sebutan master dia tidak menyangka kalau akan melihat masternya pada hari ini ponis itu pun langsung menghampiri komandan batalion jauh dan menenangkannya jauh biwa aku tidak pernah melihatmu menangis tapi kenapa sekarang kau menjadi cengeng seperti anak kecil komandan batalion jauh pun langsung berlutut master aku tidak jengeng aku begini dikarenakan aku perlu ratusan tahun untuk memulihkan anda dan baru sekaranglah aku baru bisa memulihkan dan membangkitkan anda bloodwing ponis pun langsung menenangkan komandan batalion jauh dia juga berterima kasih kepada kinan dikarenakan kinanlah yang membangkitkan dia dikarenakan ponis itu berhutang budi pada kinan maka dia akan melindungi kinan dan jika kinan menyuruhnya sekarang untuk menyerang white tiger camp dia pasti akan melakukannya namun disini kinan tidak menginginkannya dikarenakan senior bloodwing ponis juga baru bangkit dan kekuatannya juga belum pulih kinan pun menyarankan kalau senior bloodwing ponis beristirahat dan memulihkan kekuatannya dulu bloodwing ponis pun menyetujui saran dari kinan dan dia pun langsung menanyakan apakah kinan masih memiliki ki kuno jika kalau kinan masih memiliki ki kuno maka dia menyarankan kalau kinan mengunjungi black tortoise camp dan memulihkan black tortoise agar kinan mendapatkan dukungan darinya juga senior bloodwing ponis juga memberikan satu bulunya kepada kinan dia menjelaskan kalau sebelum kinan membangkitkan black tortoise maka black tortoise harus memakan bulu ini dulu sehingga jika dia ingin berontak dia tidak dia akan bisa melawan kita bloodwing ponis pun menyuruh komandan batalion zho untuk menemani kinan pergi ke black tortoise camp disini bloodwing ponis dia akan memulihkan kekuatannya dulu singkat cerita kinan dan komandan batalion zho pun sampai di platon kura-kura atau black tortoise camp terlihat disitu juga ada leluhur naga rimo yang terkejut dikarenakan orang-orang dari polis camp datang ke sini seseorang dari platon kura-kura pun langsung menanyakan sebenarnya kenapa mereka datang ke sini dan apa ada yang bisa mereka bantu komandan batalion zho pun langsung menyuruh orang itu untuk mengantarnya ke komandan black tortoise camp tiba-tiba muncullah seseorang yang bernama li feng xiao dari platon kura-kura dia menanyakan kenapa komandan zho datang ke sini dikarenakan hubungan mereka juga tidak terlalu akrab komandan batalion zho pun langsung menjelaskan kalau dia datang ke sini tidak ingin berbahasa basi dan menyuruh li feng xiao untuk membawanya ke aula inti namun li feng xiao menjelaskan kalau ruangan inti hanya boleh dimasuki komandan batalion black tortoise camp dan orang lain tidak diizinkan masuk ke aula inti tapi komandan zho dengan telepatinya memberitahu orang itu kalau duan xing bisa membangkitkan black tortoise lin feng xiao pun sangat terkejut saat mendengar itu dia sangat meragukan kalau bocah seperti duan xing ini bisa membangkitkan black tortoise dengan telepatinya komandan zho pun meyakinkan lin feng xiao agar mempercayainya komandan zho juga berani mempertaruhkan kepalanya sebagai jaminan singkat cerita mereka pun sudah berada di aula inti dan lin feng xiao langsung membuka sebuah ruangan dengan kekuatannya disini lin feng xiao juga memperingati komandan zho dan duan xing jika mereka berdua menipunya maka dia tidak akan membiarkan mereka berdua setelah pintu itu terbuka terlihatlah sebuah kura-kura besar lin feng xiao pun langsung berlutut dan memberi hormat kepada kura-kura besar itu kura-kura besar itu pun langsung memarahi lin feng xiao dikarenakan dia berani membawa orang luar masuk ke tempat ini namun lin feng xiao menjelaskan kalau disebelahnya ini adalah duan xing dari ponis camp komandan zho bilang dia bisa membangkitkan anda kura-kura besar itu pun semakin marah dikarenakan lin feng xiao malah membawa seorang bocah yang berada di kultivasi martial dominator untuk membangkitkannya Apakah menurutnya membangkitkan dirinya hanyalah sebuah hal kecil kura-kura besar yang marah pun langsung mengumpulkan kekuatannya untuk melenyapkan orang-orang yang ada dihadapannya kinan pun langsung berbicara jika dia benar-benar bisa membangkitkannya apa yang akan dilakukan oleh senior kura-kura itu kura-kura besar itu pun langsung menjelaskan kalau sangat sulit untuk membangkitkannya bahkan hampir mustahil untuk membangkitkan dirinya jika duan sing berhasil membangkitkannya maka dia akan menjadi kendaraan duan sing kinan pun sangat senang saat mendengar itu dan dia pun mengeluarkan satu ki kuno dan memperlihatkan kepada senior kura-kura besar kura-kura itu pun langsung memberitahu duan sing kalau tidak akan bisa membangkitkannya dengan satu ki kuno itu menurutnya orang-orang dihadapannya ini memang hanya membuang-buang waktunya saja kinan pun langsung mengeluarkan ki kuno yang sangat banyak yang membuat ruangan di tempat itu menjadi terang kura-kura besar itu pun langsung berkeringat dingin dan langsung panik dikarenakan dia sangat menginginkan ki kuno milik duan sing itu dan menyuruh duan sing memberikan ki kuno itu padanya api kinan dengan tersenyum menjelaskan kalau sebelum dia membangkitkan senior kura-kura senior blotwing ponis menyuruh kinan memberikan bulu ponis ini untuk dimakan oleh senior kura-kura senior kura-kura itu pun sangat terkejut dikarenakan ternyata blotwing ponis sudah bangkit namun jika dia memakan bulu itu maka dia akan berada di bawah kendali dari ponis itu selamanya namun tanpa bahasa senior kura-kura itu langsung memakan bulu itu dikarenakan dia menganggap lebih baik dia berada di bawah kendali ponis itu daripada dia harus mati seperti ini setelah kura-kura itu memakan bulu ponis terlihat muncul sebuah gambar bulu ponis di bumbu kura-kura itu yang menandakan kalau dia sudah terikat dengan blotwing ponis dikarenakan kura-kura itu sudah memakan bulu itu dia pun langsung meminta duan sing agar cepat membangkitkannya kinan pun langsung meminta batu primary stone atau batu yuan semakin banyak batu itu maka akan semakin bagus kura-kura itu pun langsung menyuruh lin feng shen memberi duan sing semua batu primary stone yang dimiliki lin feng shen pun langsung memberi berhormat dan akan melaksanakan tugasnya singkat cerita kita pun langsung memberikan kikuno kepada senior kura-kura besar itu dan proses pembangkitan pun dimulai tak berselang lama kura-kura besar itu pun mulai menampakkan wujud aslinya dengan bentuk tubuh besar karena sudah memakan kikuno milik kinan dan sudah bangkit sepenuhnya kura-kura besar itu pun menanyakan kepada komandan Zao pasti komandan Zao memiliki tujuan lain karena membangkitkannya dan kura-kura besar itu juga ingin tahu situasi dan kondisi sekarang komandan Zao pun memberi tahu semua informasi yang dia tahu kepada kura-kura besar itu kura-kura besar itu pun paham dengan situasi yang sekarang dia juga takut kalau kali ini pada saat upacara surga White Tiger Camp akan melakukan pergerakan dan mereka pasti akan mengincar relik kaisar terakhir kura-kura besar itu menjelaskan kalau relik kaisar terakhir adalah sebuah patung kaisar terakhir dia menggunakan dagingnya sendiri untuk membuat patung itu menurut rumor di dalam relik itu ada harta karun yang ditinggalkan oleh kaisar sebelumnya namun komandan Zao menjelaskan kalau hanya orang yang memiliki jiwa bela diri peringkat di tingkat delapan ke atas yang bisa menggerakannya dan sepertinya di fengyun mengincar itu kinan pun menyadari kalau dia dan di fengyun lah yang memiliki kesempatan bisa mengaktifkan patung itu namun sekarang dia tidak akan memberitahu semua orang kalau jiwa bela dirinya sekarang sudah meningkat ke peringkat di tingkat delapan dengan tersenyum kinan pun mengatakan di dalam hati kartu as harus disembunyikan sedalam mungkin dan pada saatnya tiba maka dia akan menunjukkannya dan akan mengguncang benua timur disini kura-kura besar pun ingin mengasingkan diri untuk meningkatkan dan memulihkan kekuatannya sebelum ubacara surga dimulai kura-kura itu memberitahu mereka bertiga agar tidak memberitahu semua orang kalau dia dan poni sudah bangkit setelah di luar ruangan Lin Feng Shio pun memberikan kinan batu primary stone yang berjumlah tiga juta batu Lin Feng Shio juga menjelaskan kalau di dalam kantung ini ada rencana rahasia black Thor Toys kinan pun sangat senang saat mendapatkan hadiah itu sekarang dia juga sudah mendapatkan dukungan penuh dari black Thor Toys camp cerita berpindah ditampak di Fengyun terlihat di Fengyun menanyakan kepada White Tiger apakah dia sudah mempersiapkannya White Tiger itu pun menjawab kalau di Fengyun jangan khawatir tentang hal itu ternyata benar White Tiger dan di Fengyun mengincar harta takarun dari patung kaisar terakhir setelah White Tiger mendapatkan harta itu maka dia akan menghancurkan ponis dan black Thor Toys camp disini komandan batalion di Fengyun pun berniat ingin pergi ke pagoda bintang untuk meningkatkan kekuatannya sebelum upacara itu dimulai terlihat di pagoda bintang ternyata sudah ada kinan yang berada di ruangan kinan berpikir masih ada beberapa hari lagi sebelum upacara surga dimulai dan dia ingin meningkatkan kekuatan penglihatannya agar dia bisa melihat misteri ranah Martial Dominator dan naik kerana Martial Higness terlihat di ruangan bintang sebelah kiri bersinar yang menandakan bahwa orang yang dulu pernah mengguncang pavilion datang kembali bahkan semua orang mengetahui kalau di Fengyun juga datang ke tempat ini untuk meningkatkan kekuatannya singkat cerita waktupun berakhir terlihat di Fengyun mengakui kalau orang yang di ruangan sebelah kirinya ini memang benar-benar hebat dikarenakan dia hanya mendapatkan 50 batu bintang saja di Fengyun pun ingin mencoba kembali agar dia bisa bertemu dengan senior di ruangan sebelah kirinya itu jika dia terus mencoba kemungkinan besar dia akan bisa bertemu dengan orang hebat di ruangan dengan sebelah kirinya itu tiba-tiba ada seorang pelayan yang memberikan sebuah surat kepada Duwanzing pelayan itu menjelaskan kalau surat itu dari tuan di Fengyun saat kira membuka dan membaca surat itu dia pun langsung tersenyum jahat dikarenakan di Fengyun sangat ingin dan memaksa bertemu dengan dirinya bahkan sampai memperlakukannya seperti orang hebat maka kira akan memberi sedikit pelajaran kepada di Fengyun Kinan pun menyuruh pelayan itu mengatakan kepada di Fengyun jika ingin bertemu dengannya maka di Fengyun harus memberikan hadiah dulu barulah dia akan memutuskan ingin menemui di Fengyun apa tidak singkat cerita pelayan itu pun datang lagi dan membawa tiga hadiah yang sangat berharga untuk diberikan kepada Duwanzing agar di Fengyun bisa bertemu dengan orang yang dikagu uminya setelah Kinan mendapatkan hadiah itu Kinan pun memberikan sebuah surat dan menyuruh pelayan itu untuk memberikannya kepada di Fengyun singkat cerita di Fengyun pun sudah menerima surat itu dikarenakan dia tidak tahu nama senior yang dikaguminya maka dia berusaha ingin bertemu dengannya saat dia membuka surat itu di Fengyun pun sangat terkejut dikarenakan isi dari surat itu ternyata hanya memberi tahu kalau orang yang berada di ruangan sebelah kiri adalah Duwanzing komandan batalion di Fengyun pun langsung marah dan langsung menghancurkan surat itu dia sangat kesal dikarenakan sudah ditipu oleh Duwanzing sampai rugi besar karena telah memberikan hadiah terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! Terima kasih.